Kisah Dua Kota Yang Amat Berbeda Dia tinggal di sebuah kota bernama Kota Kayu. Kota ini dinamai demikian karena penduduknya menggunakan kayu untuk segala hal. Mereka tinggal di rumah kayu, tidur di tempat tidur kayu, bahkan menggunakan piring dari kayu dengan sendok dan garpu yang terbuat dari kayu pula. Warren sangat menyukai petualangan. Dia suka mengembara dan penuh rasa ingin tahu. Baju-baju kayunya tidak ada yang bertahan lebih dari seminggu. Aduh, itu celana kayu ketiga yang kau rusakkan minggu ini, keluh ibunya. Suatu hari, Warren mengembara agak jauh dari rumah. Dia melihat seorang gadis yang teramat unik. Gadis itu sedang menari dengan lemah gemulai. Warren tidak tahu terbuat dari bahan apa pakaian gadis itu. Dia terpesona melihat gaun itu bergerak dan melambai bak air mengalir. Warren memberanikan diri untuk berkenalan dengan gadis itu. Hai, namaku Warren. Siapa namamu? Katanya. Si gadis berhenti menari dan memengandangi pemuda aneh itu. Seumur hidup, belum pernah dia melihat orang yang tampak begitu tegap dan kokoh. Namaku Claudia, katanya. Mereka pun berbincang-bincang. Lalu Claudia mengundang Warren ke rumahnya. Di perjalanan, mereka melewati sebuah papan bertuliskan Kota Kain. Dan Warren pun tiba di sebuah kota yang amat berbeda dengan kotanya sendiri. Dia berhenti dan menatap kota itu dengan takjub. Semuanya terlihat begitu ringan dan lembut. Claudia tak sabar ingin memperkenalkan teman barunya yang istimewa ini kepada orang tuanya. Tetapi, kedua orang tuanya malah memasang wajah tidak suka. Dia tidak diterima di sini, kata ayahnya. Lihat, dia sangat berbeda dengan kita, kata ibunya. Warren dan Claudia amat sedih. Keesokan harinya, Warren mengundang Claudia ke rumahnya. Claudia kagum melihat semua benda yang terlihat kuat dan kokoh. Warren juga bersemangat memperkenalkan Claudia pada orang tuanya. Tetapi, orang tuanya bahkan tidak mengizinkan Claudia masuk ke dalam rumah. Dia bukan kaum kita, kata ibunya. Warren dan Claudia makin sedih. Ya, paling tidak mereka masih bisa bertemu untuk berbincang dan berbagi cerita. Warren tahu banyak cerita yang belum pernah didengar Claudia. Dan Claudia tahu banyak lagu yang belum pernah didengar Warren. Tak lama kemudian, mereka jatuh cinta. Sayangnya, tidak ada satupun teman Warren yang mau berteman dengan Claudia. Begitu pula teman-teman Claudia. Mereka tidak mau berteman dengan Warren. Ketika keduanya memutuskan untuk menikah, orang tua mereka tidak setuju. Dia terlalu berbeda, kata ibu Claudia. Dia tidak akan bisa hidup di sini, kata ibu Warren. Akhirnya, mereka diperbolehkan menikah dengan syarat mereka tidak boleh tinggal di kota kayu ataupun di kota kain. Maka, Warren dan Claudia meninggalkan kota mereka. Dan selama bertahun-tahun, tidak ada yang pernah mendengar kabar dari mereka. Keduanya pun terlupakan. Suatu hari, kabar buruk datang dari jauh. Air pasang yang amat tinggi akan datang. Dan kota-kota yang terletak di dekat laut sudah terendam banjir. Penduduk kota kayu dan kota kain harus bersiap-siap mempertahankan kota mereka. Penduduk kota kayu membangun bendungan yang kuat untuk melindungi kota mereka dari air pasang yang akan datang. Penduduk kota kain juga membangun bendungan sendiri dari kain yang tahan air. Beberapa hari kemudian, air pasang benar-benar datang. Untungnya, kedua kota itu telah siap. Mereka yakin bendungan mereka cukup kuat untuk melindungi kota. Dan itu memang benar pada mulanya. Beberapa hari kemudian, penduduk kota kayu mulai khawatir. Mereka melihat beberapa retakan di sana-sini. Mereka pun mengadakan rapat untuk merundingkan masalah ini. Pada saat yang sama, penduduk kota kain juga sedang berkumpul di balai kota. Mereka melihat bendungan mereka tidak akan bertahan lama. Setelah rapat tanpa henti selama beberapa hari dan menyaksikan bendungan mereka makin melemah, wali kota kota kain memutuskan untuk mengirim utusan ke kota kayu untuk meminta bantuan. Pada saat yang sama, utusan dari kota kayu juga dikirim ke kota kain untuk meminta bantuan. Kedua rombongan itu bertemu di tengah jalan dan mereka melihat sesuatu yang sangat menarik. Di depan mata mereka berdiri sebuah bendungan yang amat kokoh sehingga pasti mampu melindungi kota dari air. Mereka memeriksa bendungan itu bersama-sama. Dibuat dengan kayu, seru utusan dari kota kayu. Dibuat dengan kain, seru utusan dari kota kain. Dibuat dengan dua-duanya, seru Warren dan Claudia yang baru keluar dari rumah mereka. Orang tua Warren yang merupakan anggota utusan kota kayu memandangi Warren. Orang tua Claudia yang merupakan anggota utusan kota kain memandang Claudia. Lalu, mereka memandang anak-anak rupawan yang ikut keluar dari rumah. Memakai baju yang lembut melambai dan memegang mainan kayu. Warren dan Claudia pun berpulukan dengan orang tua mereka. Pertemuan itu penuh dengan air mata kebahagiaan. Utusan dari kedua kota itu melihat-lihat rumah Warren dan Claudia. Rumah mereka jauh lebih nyaman daripada semua rumah di kota kayu dan kota kain. Rumah itu dibuat dari kayu yang kuat dan kokoh. Tempat tidurnya terbuat dari kasur kain yang empuk. Tetapi, air pasang masih mengancam. Maka tidak ada waktu yang boleh terbuang. Warren segera memimpin para pria dari kedua kota itu untuk membuat bendungan dari kayu dan kain bagi masing-masing kota. Mereka selesai membangun bendungan yang baru tepat sebelum air pasang menghancurkan bendungan yang lama. Kedua kota itu pun selamat. Sekarang, jika kalian mencari kota kayu dan kota kain, kalian tidak akan menemukannya. Yang akan kalian temukan adalah sebuah kota yang sangat indah bernama Kota Semua. Di sana, kalian bisa melihat benda-benda yang terbuat dari berbagai bahan seperti kayu, kain, kaca, baja, dan banyak lagi. Kalau kalian pernah merasa diri kalian berbeda, yakinlah bahwa seberapapun berbedanya kalian, kalian akan selalu disambut dengan baik di kota semua. Tamat.